Halo, co-friend! Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Kelipatan persekutuan terbesar dari 24 dan 56 adalah seharusnya yang benar adalah kelipatan persekutuan terkecil ya, co-friend. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil bisa kita cari dengan menggunakan ponfaktor. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu bilangan prima terlebih dahulu. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian kita cari ponfaktornya. Pertama ponfaktor 24. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Karena hasilnya bilangan prima, maka tidak perlu dibagi lagi. Kemudian ponfaktor 56. 56 dibagi 2, 28. 28 dibagi 2, 14. 14 dibagi 2, 7. Lalu kita perhatikan bilangan prima pada ponfaktor. Sehingga faktorisasi prima 24 yaitu 2 x 2 x 2 x 3 atau 2 pangkat 3 x 3. Faktorisasi prima 56 yaitu 2 x 2 x 2 x 7 atau 2 pangkat 3 x 7. Cara mencari KPK yaitu 2 x 2 x 3 x 3 x 7. 24 x 24 x 7 x 168. Jadi KPK dari 24 dan 56 yaitu 168. Horey! Kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. selamat menikmati